Intro Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia Selamat menyaksikan Halam Madrid Nasib Zidane di Real Madrid, bisa angkat koper sewaktu-waktu Zindindin Zidane berbicara tentang kiprahnya sebagai pelatih Real Madrid Pria asal Perancis itu mengaku masih menikmati pekerjaannya saat ini Setelah pensiun sebagai pemain, Zidane langsung menukuni Karli sebagai pelatih Ia dipercaya menangani tim utama Los Blancos pada tahun 2019 Zidane mengambil alih Los Blancos dari tangan Rafael Benitez Ia kemudian mampu menghantarkan Karim Benzema dan kolega mereka suksesan besar Zidane berhasil mempersembahkan 3 gelar Liga Champion secara beruntun Selain itu, Zidane juga memenangkan 2 gelar La Liga, 2 Supercopa DS Pana, 2 UEFA Supercup, dan 2 piala dunia antar klub Pria berusia 48 tahun itu sempat meninggalkan Santiago Bernabe pada akhir musim 2017-2018 Namun, ia akhirnya kembali ke Real Madrid pada 2019 Melatih klub sebesar Real Madrid tentu saja tidak mudah Namun, Zidane mengaku masih menikmati hari-harinya sebagai pelatih Los Blancos saat ini Dunia sepak bola itu seperti itu Saya selalu mencintai sepak bola Saya bisa bermain untuk klub hebat ini dan melatih klub hebat ini Saya menikmati setiap momen dan yang bisa saya lakukan hanyalah menikmatinya Karena suatu hari itu akan segera berakhir Kata Zidane Zidane masih belum punya rencana untuk meninggalkan Real Madrid Namun, ia tidak memungkiri kalau dirinya bisa kehilangan pekerjaannya sewaktu-waktu Saya tidak berrencana terlalu jauh menjelang pertandingan berikutnya Anda bisa menandatangani kontrak 10 tahun dan kehilangan pekerjaan keesokan harinya Atau sebaliknya Saya termotivasi oleh sensasi setiap hari dan saya tidak bisa berkomentar tentang apa yang dikatakan orang lain Kata Zidane Terungkap, Pedri tolak Real Madrid karena alasan yang sulit di nalar ini Sebuah pengakuan dibuat oleh Pedri Gonzalez Pemain muda Barcelona itu mengaku pernah tolak Real Madrid di masa lampau Pedri merupakan salah satu pemain muda terbaik di La Liga dalam 2 tahun terakhir Ia menunjukkan bakat besarnya di klub Las Palmas Di musim panas kemarin, Pedri resmi memasuki lembaran baru dalam karirnya Ia resmi menjadi bagian dari salah satu klub terbesar di Spanyol, Barcelona Pedri baru-baru ini mengaku bahwa di masa lalu ia berpotensi tidak bergabung dengan Barcelona Melainkan ke klub rival bebuitan Barcelona, Real Madrid Pedri mengakui bahwa saat itu ia masih kecil Ia pernah menjalani trial di Real Madrid Ia mengakui nyaris bergabung dengan Real Madrid Namun ia menolak bergabung karena sebuah alasan yang sulit di nalar Di beberapa hari pertama saya di Madrid Ketika saya mengenakan seragam mereka dan melihat lambang klub mereka Saya merasa ada sesuatu yang tidak tepat Ujar Pedri Pedri mengaku tidak menyesal menolak bergabung dengan Real Madrid di masa lampau Ia juga merasa bersyukur bisa bergabung dengan Barcelona Yang notabene klub yang punya repotasi yang sama dengan Real Madrid Pada akhirnya saya sangat beruntung bisa bermain di klub yang bisa saya perkuat Ujarnya Arsenal kian berperluang datangkan Lucas Vazquez Rencana Arsenal untuk mendapatkan jasa Lucas Vazquez semakin berpotensi jadi kenyataan Setelah sang winger diberitakan menolak perpanjangan kontrak di Real Madrid Vazquez adalah salah satu pemain senior di skuad Real Madrid Ia sudah lama memperkuat Los Blancos Dimana posisinya kini lebih banyak digeser sebagai back sayap Kontrak Vazquez sendiri akan habis di musim panas nanti Real Madrid ingin memperpanjang kontrak sang winger Dimana Arsenal diberitakan juga mengamati situasi sang pemain The Mirror mengklaim bahwa kanser Arsenal untuk mendapatkan jasa Vazquez cukup besar Karena sang pemain menolak tawaran kontrak baru dari Real Madrid Menurut laporan tersebut Vazquez baru-baru ini menolak tawaran yang masuk dari manajemen Real Madrid Ini dikarenakan manajemen Madrid mengajukan tawaran 3 tahun kontrak untuk Vazquez Sementara sang pemain ingin setidaknya mendapatkan kontrak 4 tahun Itulah mengapa ia menolak tawaran tersebut Usai Vazquez menolak tawaran Madrid, sang agen mulai bergerak untuk mencarikan klub baru bagi Vazquez Ia tahu bahwa sang agen diincar oleh Arsenal Jadi ia mulai menawari Vazquez ke tim asal London Utara itu Arsenal menyambut baik tawaran tersebut Dan kabarnya sedang bernegosiasi dengan sang agen Arsenal harus gercep mendapatkan jasa Vazquez Karena sang winger kabarnya juga masuk dalam incaran Tottenham Liverpool bidik bintang Real Madrid kloningan Mohamed Salah Liverpool dikabarkan tengah membidik bintang Real Madrid yang diakini merupakan kloningan dari Mohamed Salah Bintang Real Madrid yang diakini merupakan kloningan Mohamed Salah dan menjadi target transfer Liverpool di bursa transfer mendatang adalah Marco Asensio Laporan dari Elgo menyebutkan jika Marco Asensio masuk dalam daftar transfer Liverpool Dan bisa menggantikan peran Mohamed Salah di dalam Trisulamot yang dikenal dengan julukan Firman Shah Firmino, Mane, dan Salah Kedatangan Asensio dipercaya bakal diproyeksikan untuk masuk dan merombak Trisulamot Firman Shah yang musim ini disebut tampil di bawah performa Sesuatu yang terbilang wajar mengingat gaya main Asensio dianggap hampir mirip dan mendekati gaya main Mohamed Salah Ia bisa beroperasi dan sangat lihai bermain di flank kanan Posisi yang juga kerap kali dirinya mainkan di Real Madrid sejak bergabung dengan tahun 2014 Selain itu, kedatangan Asensio akan membuat lini serang Liverpool lebih mematikan Dengan pengalaman segundang yang ia miliki, bintang berpaspor Spanyol itu diprediksi akan menjadi salah satu rekrutan terbaik di busa transfer mendatang Jika jadi diboyong ke Anfield Bergabung bersama Real Madrid usai diboyong dari Mallorca pada tahun 2014 Asensio tercatat telah mengantarkan 10 trofi ke Santiago Brabe Termasuk 2 trofi Liga Spanyol, 3 trofi Piala Dunia Antarklub, dan 2 trofi Liga Champion secara beruntun Demi pulangkan Ronaldo, Real Madrid siap tumbalkan pemainnya ke Juventus Real Madrid menyiapkan rencana khusus untuk memulangkan Cristiano Ronaldo dari Juventus di busa transfer musim panas Yakni dengan menumbalkan satu pemainnya Memasuki musim ketiganya bersama Juventus sejak meninggalkan Real Madrid Cristiano Ronaldo terus memamerkan ketajamannya Sejauh ini, sang mega bintang sukses mencetak 95 gol hanya dari 122 laga bersama si Nyonya Tua Meski demikian, masa depan Ronaldo dituruhin belakangan ini justru dipertanyakan Pasalnya, ia dianggap gagal membawa Juventus berprestasi di Liga Champions Terbaru, Bianconeri disingkirkan oleh Porto di babak 16 besar Liga Champions musim ini Ronaldo sendiri ditudi sebagai Bianchero karena tampil buruk di dua laga melawan Porto Dengan usia yang sudah 36 tahun dan kontrak tersisa 1 tahun, Ronaldo pun santar disebut bakal hengkang di bursa transfer musim panas nanti Ia pun dikaitkan dengan mantan klubnya Real Madrid Dilansir spot Meeble, Real Madrid sendiri berkeinginan untuk memulangkan Ronaldo Apalagi Los Blancos memang menunjukkan penurunan performa sejak ditinggalkan si R7 Namun, keinginan mereka itu terhalang oleh kondisi finansial mereka yang terganggu akibat pandemi COVID-19 Artinya, mereka hanya bisa menawarkan kontak pendek berdurasi satu musim ke depan kepada sang mega bintang Satu nama yang disebut bisa saja ditumbalkan ke Juventus tersebut adalah Isco Sang gelandang memang tersingkir dari Scott Zidane musim ini dengan baru tampil 20 kali Dan hanya 7 kali menjadi starter Selain itu, Isco juga diberitakan sempat menjadi buruan Andrea Pirlo di busa transfer musim panas lalu Masuknya, nama sang gelandang pun diharapkan akan membantu Juventus rela melepas Cristiano Ronaldo dan kembali ke Real Madrid Di sisi lain, Real Madrid wajib bergerak cepat untuk merampungkan kepindahan Ronaldo ke Santiago Bernabe Pasalnya, sejumlah klub lain juga meminati sang mega bintang Termasuk penguasa Perancis, Yani Paris Saint-Germain Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!